Rekahan kawah Gunung Agung semakin meluas, sementara ratusan ribu warga masih mengungsi di 475 posko pengusian. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung bersama reporter Kezia Netania dan jurur kamera Sartika Harahap di Badung, Bali. Kezia, apa data terbaru dari aktivitas Gunung Agung saat ini? Ya, Valerina, dari pemantauan terakhir memang rekahan kawah Gunung Agung ini semakin melebar. Pelebaran rekahan kawah ini mengindikasikan bahwa sumber energi letusan Gunung Agung ini berarti semakin dekat ke permukaan. Selama dua hari kebelakang, berdasarkan pemantauan memang ada sejumlah perubahan yang terjadi pada Gunung Agung, yakni ada kepulan asap yang terus-menerus keluar setinggi 50 hingga 200 meter, bahkan titik tertingginya mencapai hingga 500 meter. Rekahan, kemudian terjadi juga pelebaran dari rekahan Gunung Agung. Rekahan ini disebabkan memang oleh tekanan asap Sulfatara dari dalam kawah Gunung Agung. Memang sampai saat ini asap Sulfatara ini masih terus keluar dari kawah Gunung Agung. Kemudian magnitudo gempa juga meningkat. Gempa ini dirasakan di sejumlah daerah di sekitar Gunung Agung dan Batur. Kemudian sejumlah gempa yang magnitudenya cukup tinggi juga dirasakan hingga ke kawasan dan pasar dan kuta. Valerina. Iya, Kezia. Lalu bagaimana dengan penanganan pengungsi mengingat sudah cukup lama dievakuasi? Ya, Valerina saat ini dari data yang kami dapatkan sudah ada sekitar 144 ribu pengungsi yang ada di sekitar 475 titik pengungsian di sembilan kabupaten kota. Memang jumlah ini melebihi dari apa yang diperkirakan oleh Pemprov Bali yang hanya sekitar 60 hingga 100 ribu pengungsi. Ini disebabkan karena memang banyak warga yang kurang informasi sehingga warga yang berada di zona lebih dari zona merah juga ikut mengungsi karena ketakutan akan akibat dari letusan Gunung Agung ini. Sementara itu bantuan, distribusi bantuan ini dikatakan oleh Gubernur Bali masih memadai atau mencukupi. Hanya saja ada himbawan memang dari Gubernur Bali agar bantuan ini dapat disampaikan dalam bentuk tunai sehingga dapat didistribusikan dengan lebih baik kepada masyarakat atau kepada para pengungsi. Valerina. Iya, baik. Terima kasih Kezia atas laporan Anda. Pembesar demikianlah tadi reporter Kezia Netania dan jurukamerat Sartika Harahap melaporkan langsung dari Bandung, Bali.